Kuliner tengah malam di Sapporo. Ini adalah Sapporo Black Ramen. Ini kali kedua tahun lalu aku pernah makan. Sekarang makan lagi. Dia lokasinya kayak ya di Ruko gitu. Ya Jepang kayak gini lah ya, susah dijelaskan. Pokoknya di Ruko kecil-kecil. Pokoknya dibagi sama beberapa restoran gini. Nah, letaknya tuh di sini. Nanti aku masih lihat ramennya kayak apa ya. Nih. Ini kayak gini lah ramennya. Ini buka aja jam 10 sampai jam 6 pagi woy. Trus ramennya hitam. Dia kayak pake soy sauce gitu ya. Ini gope harganya, goban. Ini aku gak tau ini kena gap. Ini kayak apa bedanya nantilah. Tanyakan ya. Tetep pake Mickey Mouse kayak tahun lalu. Kita tunggu dulu ya. Masih setengah jam lagi. Oke, udah mulai mau buka. Nih. Jadi guys, dia ini tuh kerjain sendiri ya. Beres-beres, nyuipuji, masak sendiri. Hebat banget sih. 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 Orang Jepang tuh hebat banget sih. Kerjanya tuh gercep gitu loh. Hmm, lami banget guys. Dapurnya seluruh sini tuh kecil aja. Buat, cuma bisa buat 6 orang. Ini number one menu. Dia bilang gitu guys. Jadi kita iya. Dan anaknya tuh disini boleh sharing ya. Tuh anaknya guys. Dia pake tas yang Nobita yang di film kartun ya. Itu 10 juta guys. Harga aja guys. Gak keliatan ya. Itu kayaknya silsilah keluarganya deh. Soalnya yang pake ikatan kepala merah tuh mungkin dia itu. Mungkin ya. Ini dia penampakannya guys. Sapporo Black Ramen. Enak banget ini. Mari kita makan. Let's be try. Itadakimasu. Yummy. Enak. 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 Enak.